Video kali ini, Angkol mau masak ikan lomi masa pina rasakan yang ada kuah-kuah macam ini, guys. Bah, karena tekan makan, Sob. Oke, untuk masak ini resepi, saya guna 4 ekor ikan lomi yang segar, yang fresh. Ikan lomi ini saya sudah buang, dia punya insang sama dia punya perut. Tapi dia punya sisik, saya tidak buang. Sebab, saya suka makan sisik ini, ikan lomi ini, guys. Dia rangup, dia kup-kup-kup, begitu dia crunchy-crunchy sedikit. Tapi bagi kamu orang yang rasa ini sisik ikan ini, dia kotor, menggijikan, bikin gali, ah, kamu buang sisik ikan ini, guys. Tapi bagi saya, sisik ikan lomi ini sangat sadap. Jadi, saya tidak buanglah. Saya akan masak ikan lomi ini sama dia punya sisik. Jadi, untuk ini resepi, saya mau guna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6 biji tulor-dulor. Memandangkan ini tulor-dulor ini, guys, asam. Jadi, saya perlu rasa padas-padas. Jadi, untuk bagi rasa padas-padas, saya guna lada sikit. Saya guna lada putih yang sudah jadi merah. Sama lada putih yang masih lagi warna macam ini. Jadi, saya guna lebih kurang, begini banyak, mana lagi satu, lagi sepenuhnya. Oke. Jadi, saya guna begini banyak lada. Saya juga guna ini lada hijau, guys. Jadi, saya guna dua. Satu, dua. Dan, ini nah, cili padi untuk bagi rasa lebih padas. Begini. Itu tulor-dulor pula, ataupun belimbing bulu. Saya kasih bala empat macam ini. Supaya cepat masak dan rasa asam ini tulor-dulor cepat meresap keluar pergi kuah ini, kan. Dan, itu lada hijau pula. Saya kasih hiris sikit. Dia punya pemukaan macam ini. Supaya rasa padas ini lada. Meresap keluar juga pergi kuah itu ikan. Dan, itu lada putih, cili padi pula. Saya kasih biar macam ini saja. Ini tangkai lada sama cili ini saya makan, guys. Sebab, menurut petua orang dulu-dulu, kalau kamu makan tangkai lada, kan. Kamu punya perut, tidak akan sakit. Maksudnya, kamu tidak akan cirit-birit, lah. Untuk kasih wangi ini masakan, saya guna halia begini basar. Kunyit begini basar. Dan, empat ulas bawang putih. Semua ini bahan-bahan ini, saya kasih hiris-hiris macam ini. Saya tidak buka kulit ini kunyit sama halia, guys. Saya kasih burus-burus, saya cuci-cuci sampai bersih. Terus, saya kasih hiris-hiris saja. Sebab, saya malas. Saya juga guna air bersih. Maksudnya, air paip secukupnya. Untuk perasa ataupun penyadap, saya guna secukup rasa Maggi saja, guys. Tapi, kalau kamu mau taruh garam pun, boleh. Taruh gula pun, boleh. Kamu mau taruh Ajinomoto pun, boleh juga. Semua bergantung dengan cita rasa masing-masing. Bah, karena Maggi Sok, macam biasa. Kasih panas minyak secukupnya dalam kuali. Lepas itu, kasih tumis ini, tiga bahan ini, guys. Kalau saya, saya suka kasih tumis ini, tiga bahan sampai jadi wangi. Kalau kamu mau taruh bawang pun, boleh juga, guys. Kalau ada bawang, lebih sadap ini. Binarasakan ini. Tapi, memandangkan saya tidak ada bawang kali ini. Jadi, saya pakai tiga bahan saja. Tapi, walaupun tiga bahan saja, guys. Sadap juga ini. Wangi sudah, guys. Jadi, sekarang, bolehlah. Kasih masuk. Itu tulur-tulur yang kena balampat itu. Jadi, ini pun saya kasih tumis. Sampai ini tulur-tulur, dia jadi lembut. Tapi, tidak hancurlah. Kenapa saya kasih tumis ini tulur-tulur ini? Supaya dia cepat masak. Supaya dia cepat itu rasa asam itu, guys. Dia meresap keluar tiga sup ataupun kuah ini ikan, lah. Ini buli sudah ini. Jadi, sekarang, kasih masuk semua ke bahan-bahan lain. Jadi, itu lada-lada semua kasih masuk. Terus, kasih masuk juga itu ikan. Kasih susun bagus-bagus kalau saya. Kalau saya, saya suka kasih taruh itu ikan di atas semua ini, bahan-bahan ini. Macam ini. Begitu. Supaya itu ikan nanti, dia tidak terbakar, bah. Oke, seterusnya, kasih tuang air. Dan saya mau taruh ini secukup rasan. Kalau saya masak ikan macam ini, kan, guys. Saya suka kasih masin sikit. Sebab saya makan sama nasi. Jadi, sekarang, tutup. Dan kasih masak, lah, ini ikan. Sampai kamu rasa, dia masak. Begitu saja. Sanang saja, guys. 40 minit sudah, guys. Saya kasih masak ini ikan ini. Memang dia punya aroma sangat wangi. Ini masak sudah, nih. Tadi, dia punya kuah ini memang sangat pekat. Tapi, saya tuang air lagi. Supaya dia punya kuah jadi macam ini. Jadi, beginilah, guys. Cara saya masak. Ini ikan lomi. Masak style pina rasakan yang ada kuah-kuah. Oke, guys. Macam biasa, kalau kamu ada semua bahan-bahan untuk masak ini resepi, kan. Kamu cobalah masak ini di rumah. Memang sadap ini, guys. Tapi, pastikan kamu masak nasi banyak-banyak, kan. Sebab kalau satu putihnya nasi kamu masak, tidak cukup, ini. Oke, guys. Macam biasa, selamat mencoba. Bye. Bah, sekarang angkol mau makan. Jadi, di sini angkol ada nasi. Jadi, angkol mula-mula. Angkol mau sawit ini. Kuah ini, ikan ini. Kalau angkol semua, ini angkol mau makan. Ini, tiada angkol kasih tinggal. Itu lada-lada. Itu, ini. Pun semua angkol makan. Itu bawang putih. Ini semua angkol makan. Jadi, ambil kuah dia. Ini kuah penting. Lepas itu, kasih tuang atas nasi begini. Aku mau ambil lagi, Nina. Lepas itu, angkol ambil satu ikan. Ini ikan. Taruh di atas piring angkol. Macam ini. Bah, angkol makan dulu lah. Jadi, kalau angkol, angkol kasih begini semua. Itu, dengan nasi. Kasih sampur-sampur begini. Lepas itu, angkol ambil begini basar. Terus masuk mulut. Hmm. Salam, guys. Ini ikan bulannya. Angkol suka kasih begini, dia punya sisik. Hmm. Sisik dia manis, guys. Saya suka makan sisik dia. Bagi kamu yang rasa agali, apa, boleh buat lah. Tapi, angkol enjoy makan ini sisik. Especially, ikan sungai lah. Tapi, bukan semua ikan sungai punya sisik, angkol makan lah. Kalau itu ikan sungai punya sisik, tukar ras, angkol tidak makan. Tapi, kalau lembut macam ini, angkol memang makan. Hmm. Dan, dia punya isi ini. Panas lah, guys. Ikan lomi ini, dia punya tulang ini. Tengok. Tidak banyak tulang dia. Jadi, kalau angkol, angkol talan, saya turis, nih. Hmm. Ada tulang, tapi tulang dia sangat halus. Tengok tulang dia, tuh. Tuna tulang dia. Halus tulang dia. Jadi, kalau angkol, terus masuk mulut. Yang angkol tidak makan, ini, sejak bagian sini, dia punya tulang. Tulang bagian dia, dia ada, ini memang ada. Tuh tulang dia. Tapi, pun halus juga. Tapi, ini jangan telan lah, nanti kamu, kalau gak anak-anak. Oke. Memang, ikan lomi, kalau masak empat begini, kan. Atau masak pina rasakan begini, memang sangat sedap. Sebab isi dia ini, semua beli talan. Kecuali bagian sini saja. Baik, guys. Tak pun kamu, angkol makan dulu. Wow, mau hujan pula, nih. Oke. Hati-hati, kamu orang, guys. Jangan sejak banjir tempat kamu. Palis-palis. Jangan sejak banjir tempat kamu.